Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai, Teja Paku Alam bersyukur kontrak di Persib diperpanjang, tunjukkan permainan epik saat Persib Bandung bungkam PSIS Semarang 3-1. Penjaga gawang Persib Bandung Teja Paku Alam bersyukur mendapatkan kepercayaan memperkuat skuad maurum Bandung hingga 4 tahun ke depan. Sebagai informasi, setelah berakhirnya putaran pertama kompetisi Liga 1 musim 2022 hingga 2023, manajemen Persib memperpanjang kontrak Teja Paku Alam selama 4 tahun. Penjaga gawang yang menggunakan nomor punggung 14 ini, mengucapkan terima kasih dan kepercayaan yang diberikan oleh manajemen serta tim pelatih akan dijawab olehnya dengan menampilkan permainan terbaiknya. Ia turut berperan aktif dalam membantu Persib Bandung ke puncak klasemen sementara Liga 1 2022-2023 usai mengalahkan PSIS Semarang. Tampil di Stadion Jatidiri, Semarang, Selasa, 31 Januari 2023, Persib menang dengan skor 3-1. Alhamdulillah Teja bersyukur atas perpanjangannya, dan Teja berterima kasih kepada Persib sudah percaya Teja untuk 4 tahun ke depan dan support dari keluarga yang telah memilih Persib lagi, tegas Teja Paku Alam. Lebih lanjut Teja menuturkan, selama berkostum Persib, dia selalu memiliki motivasi berlipat untuk menampilkan permainan terbaiknya, baik saat sesi latihan maupun ketika melakoni pertandingan. Kalau motivasi setiap hari bukan masalah kontrak teforma juga, jadi setiap hari pastinya akan memotivasi diri, ungkap Teja. Di lain sisi, saat pertandingan Persib Bandung melawan PSIS Semarang, Persib melancarkan serangan tajam yang diakhiri tendangan David da Silva. Tapi bola hasil tendangan David tak mengarah ke gawang. Rantetan serangan pun dilancarkan Persib. Sebaliknya, PSIS beberapa kali merepotkan pertahanan Persib melalui serangannya. Namun tak ada peluang emas tercipta hingga menit ke-15. Gol! Persib unggul 1-0 pada menit ke-17 melalui sundulan Mark Kloff. Ia sukses menuntaskan umpan yang dikirim David da Silva ke mulut gawang. Bola meluncur deras ke gawang yang sudah ditinggalkan kipar. PSIS berupaya keras menyamakan skor. Berbagai upaya dikerahkan meski mereka juga sering tertekan oleh permainan Persib. Menit ke-19 Ciro mengirim umpan ke mulut gawang. Sial! David da Silva terlambat menyongsong bola. Sehingga peluang terbuang sia-sia. Di tengah upaya menyamakan skor, PSIS justru tertinggal lebih jauh. Ciro Alves mencetak gol ke-2 Persib dalam laga itu pada menit ke-35. 2-0 Persib memimpin. Persib nyaris kebobolan pada menit ke-44 melalui sepakan Rian Ardiansyah. Beruntung bola berhasil di blok Teja Paku Alam. Skor 2-0 pun bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Taisei Marukawa dan Fitinho dimasukkan untuk menggantikan Octavianus Fernando dan Rian Ardiansyah. Masuknya mereka diharapkan menambah gaya gedor, Laskar Mahesa Jenar. PSIS menggempur pertahanan Persib di babak kedua. Tapi peluang emas baru tercipta pada menit ke-54 melalui tendangan bebas Carlos Fortes. Itu pun bola mampu ditangkap Teja Paku Alam. Nah itu dia Sobat Bola Mania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.